Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan membahas materi kelas 12 matematika wajib ya yaitu jarak titik ke garis yang saya bahas di video ini nanti ada ada lima soal yaitu a ke b h a ke c h a ke b p p ke a c dan a ke c p dan yang perlu kita garis bawahi bener-bener adalah P ini nanti adalah titik tengah di sini ya titik tengah dari rusuknya rusuk panjang rusuk adalah 8 cm Oke sebelum saya mulai silahkan di subscribe ya biar mendapat notifikasi video video terbaru dari channel saya ini eh kita coba soal yang pertama yaitu jarak a ke b h di sini sudah saya gambar yaitu a ke b h nya berapa Oke kita mulai dari yang pertama nomor 1 nah disini cara a ke b h nya berapa Oke langkah pertama kita buat garis dulu BH ini ya BH nya kamu buat garis dulu kita buat garisnya adalah biru ya yaitu BH kita buat garis ini Oke kemudian kamu hubungkan juga titik a ke b atau titik a ke b kan sudah terhubung kemudian a ke h nya kan belum maka tinggal kamu buat garis a ke h nah ini oke kemudian otomatis ini membentuk segitiga siku-siku di sini Hai ke setelah membentuk segitiga siku-siku maka segitiga yang terbentuknya tadi atau warna biru ini kamu kamu keluarkan di sini nah disini ya Hai C disini adalah A sini B dan sini H Oke disini tadi soal tadi kan panjang rusuknya adalah 8 cm oke ya berarti disini 8 cm kita di siku-siku ya kemudian AH dan HP nya berapa oke sebenarnya AH kan diagonal sisi HB adalah diagonal ruang kalau memang belum tahu kita gunakan aja pitagoras pitagoras untuk AH AH itu adalah akar dari AD ditambah DH kuadrat karena rusuknya adalah 8 berarti kan bisa kita tulis berarti 8 cm ditambah 8 kuadrat cm gini kemudian tinggal kamu ambil lagi berarti 64 ditambah 64 ketemu Hai dua kali 64 akar 64 berarti 8 akar 2 2 nah ini ataupun bisa kamu buat juga bahwa nanti diagonal ruang diagonal ruang diagonal ruang diagonal sisi diagonal sisi itu pasti A akar 2 A ini adalah rusuknya karena rusuknya 8 maka tinggal kamu tambahin 8 akar 2 karena tadi ngomongnya adalah diagonal sisi oke kita buat HP kita buat HP HP berarti akar HP kuadrat ditambah AH kuadrat pakai pitagoras ya seperti biasa ya itu tinggal kamu cari panjangnya 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 AP tadi adalah 8 kuadrat ditambah ini 2 kali 64 berarti akar 64 ditambah 2 kali 64 berarti kan ada 3 kali 64 atau 8 akar 3 ataupun bisa kamu buat juga nanti dia di diagonal ruang di diagonal ruang otomatis A akar 3 A itu apa yaitu rusuk lagi eh rusuknya oke ya ini tadi yang perlu kamu perhatikan adalah kalau diagonal sisi adalah A akar 2 diagonal ruang A akar 3 khusus kubus oke sekarang kita lanjut ke soal yang pertama tadi A ke PH nya berapa oke untuk mencari jarak syaratnya syarat mencari jarak itu adalah garis yang ditarik wajib tegak lurus oke sehingga kalau kita cari adalah A ke H B atau PH maka jaraknya atau garisnya kamu tarik dari T A ke sini otomatis harus tegak lurus nah disini misalkan disini O A O nya berapa oke A O nya berapa nah yang perlu diperhatikan lagi jaraknya O B sama O H ini tidak sama maka bisa kamu gunakan yaitu pakai luas segitiga yaitu luas segitiga B A H H B A H B A H B A H B A H B A nah apa bedanya dari B A H sama H B A bedanya yaitu di alas kalau B A H B A H B A H A P A H B A HB A hoax tingginya juga beda kalau di B A H otomatis tingginya ini A H kemudian kalau tingginya H B A A다면 yang kita cari yaitu A O Oke, luas G3 berarti kan setengah Kali alas Kali tinggi Sama dengan setengah Kali alas, kali tinggi Karena ini sudah sama Setengahnya bisa kita corel Oke, kemudian kita lanjut lagi Alasnya tadi adalah B, A Dikali T Tingginya adalah A, H Alasnya tadi adalah H, B Tingginya adalah A, O Yang kita carikan A, O Berarti kan perkalian pindah ke sini Jadi pembagian Berarti A, O sama dengan B, A Kali A, H Dibagi H, B Tinggal kita masukkan Apa saja yang sudah kita cari tadi Berarti di sini B, A nya adalah 8 A, H nya adalah A, H adalah 8, akar 2 H, B nya adalah 8, akar 3 Tinggal kamu coret Ini 8 yang kamu coret Biar sederhana Tinggal kamu kali akar 3 berakar 3 Berarti 8, akar 6 Dibagi akar 3 berakar 3 Berarti di 3 cm Oke Oke ya, prinsipnya apa? Yaitu Gunakanlah Luas G3 Kemudian garik yang ditarik adalah Wajib tegak lurus Oke, kita lanjut soal yang kedua Yaitu A ke CH berapa A ke CH tinggal kita buat saja di sini Kita hubungkan saja A ke C A ke H sama CH Tinggal kamu buat segitiganya di sini Oke, kemudian kamu hubungkan juga A H Oke Kemudian hubungkan juga A C Oke Oke, sekarang tinggal kamu keluarkan segitiganya Berbentuk apakah ini? Berbentuk yaitu segitiga sama sisi Karena kalau kita lihat itu kan A C Itu sama dengan CH Sama juga dengan A C C H A H Karena semuanya adalah Diagonal sisi Berarti kan ada diagonal sisi Berarti kan sudah ketemu 8 cm Berarti kan ada diagonal sisi Seperti Nomor 1 tadi Diagonal sisi Tinggal kamu tambahin Akar 2 Berarti di sini 8 akar 2 Oke, tinggal kita buat saja Segitiganya sama sisinya Oke ya, kita buat segitiga sama sisi Di sini A Di sini C Dan di sini H Oke, ini harusnya agak tinggi ini ya Tinggal kamu tarik garis A ke CH A ke CH Berarti kan tegak lurus wajib tadi Oke, tegak lurus ya Anggap saja tegak lurus Ini aja anggap saja O Otomatis kan jarak sini Sama sini kan sama Oke, di sini tadi adalah 8 akar 2 Karena Karena Segitiga Sama sisi Jadi tidak perlu kamu gunakan luas segitiga Langsung saja pakai Pitagoras Berarti AO Berarti AO Sama dengan bisa ambil AC Bisa ambil AH Yaitu akar Sisi miringnya Berarti kan AC Berarti AC kuadrat Kurangi sisi bawahnya OC kuadrat Berarti akar AC adalah 8 Akar 2 Kuadrat Dikurangi OC OC tadi kan setengahnya ini Berarti kan ini 4 akar 2 Berarti 4 akar 2 kuadrat Ketemu 128 Dibagi 16 kali 2 32 Berarti kan akar Akar berapa? Yaitu akar 96 Atau 16 kali 6 16 kali 6 Berarti kan ketemu 4 akar 6 Oke Itu Maka ketemu 4 akar 6 Sebenarnya Teknik ini Ini jarak A ke CH Ya Ini ataupun ini Sebenarnya bisa kamu buat Cara cepat Sebenarnya Cara cepatnya apa? Apabila berbentuk segitiga sama sisi Maka bisa kamu ubah menjadi A Per 2 akar 6 Maka ini sudah pasti ketemu Berapa nilainya Sehingga kalau nanti A ke CH Ataupun B Ke AH Ataupun H Ke AC AC Maka nanti semuanya pasti Yaitu A per 2 akar 6 Oke ya Ini tadi nomor 2 Oke Kita lanjut lagi Nomor 3 Yaitu A ke BP Seperti di awal tadi Kamu buat Titik hubung Dari BP Tadi disini ya Oke Tinggal kita buat Oh ya titik hubungnya BP Dan PA Kita buat hubungannya Oke Ini kita trik kesini Oke Disini otomatis Sudah terhubung Tinggal kamu keluarkan Sekitiganya Otomatis ini berupa Sekitiga sama Kaki Ya sama kaki Disini A Disini B Disini B Oke AB nya Otomatis 8 ya Tadi 8 cm Nah BP PA nya berapa Oke Kita cari dulu Nah untuk mencari PB Kan bisa kita tarik Garis B ke G Ya Kita hubungkan kesini Otomatis ini adalah Siku-siku Oke Saya buat keluarkan disini Sekitiganya BP Sini 4 Sini 8 Akar 2 Kenapa kok 8 akar 2 Karena disini adalah Diagonal Si Sisi Karena BP kan diagonal sisi Kita cari PB nya berapa Otomatis Pakai Pitagoras lagi Berarti BP adalah akar 4 kuadrat Ditambah 8 akar 2 kuadrat Oke ya Berarti kita lanjut Ketemu 16 Ditambah 128 Berarti Ketemu 100 Berapa 144 Atau berarti 12 Oke Berarti Sudah ketemu Sini 12 Sini juga 12 Oke Kemudian Kita cari adalah A ke BP Oke ya A ke BP nya Berapa Sarat tadi adalah Tegak lurus Kamu tarik A ke BP Tegak lurus Nah Oke Oke Setelah itu Kita buat lagi Pakai jarak apa Karena disini Jaraknya Ini Enggak pasal O ya O B Sama P B Jaraknya berbeda Berarti kita gunakan Luas segitiga Kamu tarik garis Ke bawah Sini Sebagai tingginya Tinggi dari Segitiga ABP Jarak P ke X Ini aja Kita buat X P X nya Berapa Nah P X Berarti kan Sama dengan BG P X itu Sama dengan BG Karena ini Juga termasuk Diagonal Sisi Ya karena Bacen diagonal Sisi Karena ini Otomatis kan Di tengah-tengahnya Tidak mungkin Di luarnya Pasti Berarti Berarti Ini adalah Diagonal Sisi Oke kita lanjut Kita buat Luas segitiga nya Luas segitiga PBA UP PA Itu sama dengan Luas segitiga ABP Oke Sebagai Kelandasannya Yaitu PB Adalah alas Tingginya adalah AO Yang kita cari Kemudian AB Adalah alas Tingginya adalah PX Oke ya Gitu Kita buat Rumusnya Berarti Setengah Kali PB Kali OA Kemudian Setengah Kali AB Kali PE 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 Tadi adalah Diagonal Sisi Oke Kita lanjut Berarti Setengahnya kita Curet Kita cerikan OA OA Sama dengan Berkalian Dipindah Jadi Pembagian Berarti AB Kali PE Dibagi PB AB AB Berapa AB Adalah 8 PE Nya Adalah 8 Akar 2 Dibagi PB OP X Ya PB 8 Berarti PB Nya Tadi Adalah 12 Tinggal Kamu Coret Aja Biar Sederhana Ini Kesini 3 Sini 2 Berarti Ketemu 16 Per 3 Akar 2 Oke Oke ya Disini adalah Ketemunya Nomor 3 Oke Silahkan Ditanyakan Nanti tulis di komen Ya Kalian Tanya Kemudian Kita lanjut Lagi Ke Nomor 4 Yaitu P Ke AC Berapa Seperti Awal Tadi Jadi Nomor 4 Ya Kamu Buat Dulu Hubungannya AC Nah Ini Juga Kesini Oke Jadi Adalah 8 Senti Cuma Karena Ini Berupa Sekitiga Sembarang Kalau Kita Hubungkan A Ke P Ini Pasti Berubah Menjadi Sekitiga Sembarang Saya Coba Hubungkan Sini Oke Ini Kan Berupa Sekitiga Sembarang Maka Otomatis Kita Tidak Bisa Cari Jarak A Ke EP Ke AC Kita Tidak Bisa Cari Alternatif Lain Karena Tidak Karena Segitiga Sembarang Kita Kan Tidak Bisa Mencarinya Maka Kita Buat Garis Bantu Disini Sama Sama Nanti Setengah Tengah Kita Buat Tengah Tengah Disini Angkak Wajah Ki Kita Hubungkan Lagi Kesini Sini Kesini Kesini Dan Kesini Nah Akhirnya Akan Membentuk Berupa Trapezium Oke Akan Membentuk Trapezium Keluarkan aja Trapeziumnya Trapezium Oke Kita Trapezium Sini Adalah A C P Ki Nah Kan Gini Akhirnya Kemudian Jarak Yang kita Cari Berarti Berapa Jarak Yang kita Cari Adalah P Ke A C Cara Jarak Tegak Lurus Nah Kita Cari Tegak Lurus Otomatis Tegak Lurus Oke Kita Anggap Sini X Sini O Oke Kita Cari dulu P Ki P Ki Otomatis Gunakan Pitagoras Disini Oke Kita Buat Saja P Ki Ini Karena P Di Tengah Tengah Rusuk Berarti 8 Seri 2 Sini 4 Sini 4 Otomatis Sini 4 Akar 2 Oke Berarti Sini Adalah 4 Akar 2 Sini Juga 4 Akar 2 Padahal AC Itu Diagonal Sisi Diagonal Sisi Otomatis Berapa Diagonal Sisi Adalah 8 Akar 2 Disini Sudah Muncul 4 Akar 2 Berarti Disini Adalah 2 Akar 2 Sama 2 Akar 2 PC PC Berapa Kita Cerit PC Dari Mana Kita Kita Kuras Disini Oke Kita Kuras PC Dulu Kita Tarik Kesini Agak Miring Nah Disini Adalah P G C PG Nya Adalah 4 CG Nya Adalah 8 Ya Jadi Rusuknya Berarti PC Otomatis Kan Dia Pakai Wittagoras Biasa CG Kuadrat Ditambah PG Kuadrat Berarti 4 Kuadrat Ditambah 8 Kuadrat 16 Tambah 64 Yaitu 80 80 Berarti 16 Kali 5 Ya Berarti 4 Akar 5 Oke Ketemu Disini 4 Akar 5 Nah Sekarang Yang kita Cari Apa Yang kita Cari P AC Berarti Yang kita Cari Adalah PO Ya PO nya PO Berarti Bisa Kamu Ambil Segitiganya Ini Tadi Oke Sini O Sini C Sini P Siku Siku Karena Ini Tegak Lurus Ini Adalah 4 Akar 2 Sini 2 Akar 2 PO nya Berapa Ya Tinggal Kita Pitagoras Saja Pitagoras Berarti PO 4 Akar 2 Kuadrat O Akar 2 4 Akar 5 Maaf 4 Akar 5 Dikurangi 2 Akar 2 Kuadrat Berarti 80 Dikurangi 2 Akar 2 4 2 8 Berarti Ketemu 72 72 Kan Bisa Kita Rubah Menjadi 36 Kali 2 36 Kali 2 Berarti Ketemu 6 Akar 2 2 Nah Gitu Oke Karena Alasannya Adalah Segitiga Sembarang Maka Kamu Tidak Bisa Mencari Secara Tegak Lurusnya Karena Tidak Bisa Kamu Buat Sebagai Pitagoras Atau Luas G3 Maka Kamu Buat Bantuan Kesini Tengah Tengah Sarannya Tapi Tidak Boleh Tengah Tengah Sini Membentuk Tapi Sium Oke Silahkan Tanyakan Di Komen Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Yang Terakhir Yaitu Nomor 5 Nomor 5 Yaitu A ke CP Ya A ke CP Otomatis Tadi Sudah Kita Buat Garis Bantu Disini Adalah Ki Kita Hubungan A Disini A ke P Ini Kesini Ini Kesini Sama Ini Kesini Oke Kemudian Kalau kita Pularkan Saya dulu Sini Gak Apa Apa Sium Ya Sini Adalah A Sini Adalah C Sini P Sini Ki Nah Sini Tadi kan Tegak Urus Disini Sudah Kita Ketemukan Nah Ini Berarti Kita Ketemukan Tadi Adalah Hasilnya Adalah 6 Angkat 2 Ini Berarti 6 Angkat 2 Jadi O Kita Tarik Garis A ke P Karena A CP A Kep Oke Berarti Kan Kita Butuh Jarak Apa A Ke CP Nah Ini Gak Urus Oke Nah Disini Berapa Kita Angkat Pada X Nah Ini Berapa Ini Oke Kita Lihat Hasil Pengerjaan Tadi Disini Kita Ketaui Disini Adalah Akar 5 Ya Itu 4 Akar 5 Disini Adalah 4 Akar 5 PO Nya Adalah 6 Akar 2 Oke AC Nya Tetap 8 Akar 2 Alas Kali Tinggi Alas Kali Tinggi Udah Ketemu Kita Buat Luas G3 Berarti Luas Segitiga PCA Itu Sama Dengan Luas Segitiga ACP Nah Sebagai Caratan PCA Berarti PCnya Sebagai Alas ACP Alasnya Adalah AC Oke Kita Langsung Cari Luas Segitiganya Berarti Setengah Kali Alas PC Tingginya Adalah AX Setengah Kali AC Kali PO Ini Kita Coret Berarti AX Sama Dengan AC Kali PO Dibagi AX AC Nya Adalah 8 Akar 2 PO Nya Adalah 6 Akar 2 AX Nya PC Maaf PC Karena PCnya Kita Pindah Kebawah PCnya Adalah 4 Akar 5 Ada Yang Bisa Kita Coret Coret Aja Dulu Ini Kesini Adalah 2 Kemudian Hasilnya Berarti 2 Kali 6 12 Akar 2 Kali 2 Adalah 2 Per 5 Akar 5 Kita Cari Akar 5 Dibagi Akar 5 12 Kali 2 Berarti Ketemu 24 Per 5 Akar 5 Oke Maka Ketemu Bantuannya Apa Kok Boleh Bisa Dipakai Ini Karena Sudah Kamu Ketahui Tinggi Dari PO Kalau PO Tidak Diketahui Maka AX Juga Tidak Bakal Diketahui Karena Tidak Ketahui Tinggi Dari Segitiganya Oke Sampai Sini Dulu Bagi Yang Lu Faham Silahkan Ulangi Video Dari Awal Penjelasannya Jangan Lupa Tetap Belajar Ataupun Kalau Ada Manfaatnya Dari Video Ini Silahkan Dik Like Ataupun Di Subscribe Biar Mendapat Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Saya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh